Lelah, galau, baper, ikhro Insya Allah, lombang berapapun maternya kita siap Kok aku dikucilkan ya? Kok saya rasanya cuma disiasiakan? Kok aku gak diajak ya? Kok aku harus ngalah terus? Kenapa ya kok gue merasa tidak dihargai? Kenapa ya kok tubuhku kok seperti ini? Kalau kita bergetar atau jantung berdebar Kita rasanya biasa-biasa aja Tapi keringat dingin udah netes Kenapa ya kok ini sensasi tubuhku gak bisa bohong nih Sensasi tubuh itu gak bisa diboongin ya teman-teman Kita tahu di masyarakat kita banyak sekali permasalahan Misalnya ada sebuah keluarga yang bunuh diri Kenapa pada saat kita lagi diuji Iman kita tuh malah oke Setelah kita keluar dari ujian Padahal kan kita harusnya bersyukur kepada Allah ya Jika timbulnya rasa tidak nyaman Itu yang saya tajukan adalah untuk mengelola diri Yang perasaan tidak nyaman itu bagaimana? Gak kawin-kawin gak pola yuk Aku sih maunya yang happy-happy aja bisa gak? Aku maunya yang positive vibe aja Aku gak mau deh deket-deket sama toxic-toxic vibe Pengennya kita ikhlas-ikhlas aja Tapi gak bisa dipungkiri rasa itu ada Nah cepet-cepet pengen ikhlas Cepet-cepet pengen positif Nanti dulu Yuk kita kaji yuk Kita ikhra yuk gitu Tapi kan itu semua dari Allah ya teman-teman Allah juga ya kan yang memberikan rasa negatif dan rasa positif Kira-kira itu ada fungsinya gak? Ada Sebagai pintu gerbang untuk ikhro Kita bisa ikhro ke dalam Kenapa sih rasa ini kok hadir? Yuk kita ikhro sama-sama Yang pertama itu memang perlu kita akui dulu bahwa Eh ada loh nih Di dalam perasaan aku Di dalam ucapanku Bahkan sekedar di dalam pikiranku aja nih Lewat dia Ada loh ternyata ini Nah apa sih rasa ini? Kok dihadirkan kepada hatiku Kamu nih lagi repeating Sebuah pola loh Ada sesuatu di dalam Yuk beberes yuk Sebelum dia datang lagi Kita bisa latih loh Untuk kita break the pattern Kita break the cycle Agar itu tidak terus-terusan Nah kira-kira kalau Gak pernah di Identifikasi Tidak pernah dilatih Tidak pernah di Belajar mengelola Kalau didatangkan Gelombang tsunami Seperti Mbak Angie misalnya 10 tahun yang lalu Itu gelombang tsunami Berapa meter tuh ya sih? 30 meter Kira-kira seperti apa? Gelegepan gak? Bingung, takut Nah kalau kita Sudah bisa Menjalani Gelombang-gelombang Kehidupan Dengan cara Menafigasinya Dengan cara yang Enak Yang kita sudah tahu Oh itu ada gelombang 3 meter tuh Kita tahu nih Apa yang kita perlu bawa Apakah sekoci Apakah pelampung Apakah peluit Gelombang berapa meter pun Di depan sana Yang akan dihidangkan oleh Allah Kita siap Insya Allah teman-teman Dan kita tahu Bagaimana sih Cara menafigasi Gelombang yang akan hadir itu Yuk kita selaraskan Yuk Dengan Bismillahirrohmanirrohim Tadi Sebelum kita menuju ke ikhlas Kita telah ah dulu nih Gimana sih Cara mengelola ini Agar sampai nih Kepada tadi Yang Mbak Angie bilang Ikhlas Dan sampai hari ini pun Jangan ibu-ibu Kakak-kakak Bunda-bunda berpikir Saya nih gak dihina juga Masih Saya gak dikucinkan Masih Hari ini Angelina Sondak Masih dihina Masih Masih ditipu Masih Masih diomongin jelek Masih Masalahnya Kalau dulu keganggu Kalau sekarang Alhamdulillah Ya kan Allah bilang apa Walatahhinu Walatahsanu Gak usah kamu Bersedia hati Gak usah kamu lelah Hadapin orang-orang begitu Dengan keyakinan Bahwa apa Bahwa Hanya Allah Yang akan membalas Kebaikan kita Makanya kita gak usah Berbuat baik Untuk dibilang baik Coba kita ikhrok Kedalam diri kita Kalau kita mengaku Baca Al-Quran Tapi kita gak tenang Berarti kita gak baca Al-Quran Kalau kita baca Al-Quran Tapi kita gak senang Berarti kita gak baca Al-Quran Karena Allah udah mengatakan Bahwa disinilah kabar gembira Masalahnya kita sendiri pun Kadang-kadang gak tau Apa yang kita bacakan Janganlah aku Jangan berasa Al-Quran Alhamdulillah Terus bersyukur Alhamdulillah Terus bersyukur Nikmat mana Lagi yang tahu Kamu bersyukur Saya senang sekali ya Engji Membentuk komunitas Setelah Ah Dan ini semoga Kedepannya semakin Bermanfaat Dan juga Semakin bisa Membersamai Para perempuan-perempuan Di seluruh Indonesia Untuk ikut bertumbuh Jiwanya Badannya Dan spiritual Lebih sekarang Lebih memang sadar diri ya Sayanya Kalau seandainya memang Ada sesuatu hal gitu ya Tentang Diri saya yang tidak mengenakan Atau merasakan sesuatu ya Emang benar Kata Mbak Alia Itu harus ikrok ya Ikrok itu sebenarnya Kalau saya telah Untuk diri saya sendiri Sebenarnya intropeksi diri ya Jadi lebih mengenal diri saya sendiri Saya kenapa Kenapa kok bisa saya itu Merasakan ABCD yang tidak mengenakan di hati Yang saya dapatkan itu Bagaimana kita bisa Ikhlas Bagaimana Kita Menyikapi masalah Dengan Santai Dan tidak membebani hati Dengan masalah-masalah yang ada Semua manusialah Punya jatah masalah Tetapi bagaimana kita Ikhlas Menghadapinya Yang pastinya banyak teman Yang bisa mengajarkan kebaikan Buat kita Contohnya Senang banget sih Bisa kenal sama KNG Secara Personal lah ya Karena banyak yang suka sama KNG Belum tentu bisa kenal KNG Secara personal Iya kan Semoga BNG dan keluarga besar S-love Jiwa tumbuh Maupun telah Terus menimba Dan kemudian bisa Bisa sebagai gerakan Tersendiri Untuk membantu Pemerintah Dan masyarakat Bersama-sama Untuk Untuk terus bertumbuh Mengembangkan potensinya Setiap individu Pasti memiliki potensi Dan terus akan Mengembangkan diri lagi Terima kasih Itu saja Barangkali harapan saya Bayangkali harapan saya